Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan membahas update market crypto khususnya setelah FOMC untuk market crypto ya Kita akan membahas mengenai Bitcoin sendiri secara price action bagaimana mungkin dari teman-teman melihat oke disini Bitcoin mulai mengalami penurunan lagi apakah disini adalah tanda-tandanya kita akan mengalami dump untuk Bitcoin ke level 14.000 dan lain-lain kita akan membahas secara lebih kala short term price action jadi ini short term dalam mungkin hitungan harian gitu ya atau mungkin hitungan jam kira-kira bagaimana pergerakan Bitcoin selanjutnya selama beberapa jam atau beberapa hari ke depan secara trend ya berikut dengan berita-berita terbaru tentang FOMC yang kita bahas jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya like ataupun subscribe ya untuk hari ini kita lihat memang market mengalami penurunan Bitcoin turun 3,6% Ethereum turun 5% beberapa altcoin juga mengalami penurunan ya ini persis setelah FOMC yang kita bahas nih ya FOMC hari ini apakah akan 50 basis point ataupun 75 basis point apakah ada crypto yang naik? yes ada seperti XDC, Chilis dan beberapa crypto lainnya ya tapi rata-rata mengalami koreksi rata-rata mengalami koreksi kita bisa lihat seperti ini 5%, 6% seperti itu nah kita akan bahas langsung masuk aja ke dalam fear and greed fear and greed kita di level 31 masih di tengah-tengah sebenarnya nah kita akan langsung update ke newsnya nah ini sebenarnya big news tapi entah kenapa belum ada pergerakan besar di crypto gitu ya PayPal will integrate its crypto service with Metamask wallet ya PayPal ini cukup besar sekali ya mungkin di Indo kurang tapi teman-teman harusnya sudah familiar dengan PayPal mereka mau integrate dengan Metamask wallet gitu ya mungkin kalau Metamask wallet sendiri ada tokennya mungkin dia bisa mengalami kenaikan tapi kan Metamask ini nggak ada tokennya gitu ya nah sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam berita selanjutnya ini pergerakan atau price action untuk FOMC ya di spot auction jadi spot ini ya artinya di market spot bukan market futures ya jadi kalau teman-teman beli 1 bitcoin ya teman-teman punya 1 bitcoin itu bedanya spot dengan futures lah intinya disini kalau kita lihat secara grafik harga bitcoin ya kita review sedikit di time frame 1 jam sorry 1 jam ini ya kita bisa lihat ya teman-teman kita memang bahas target resistance 18.200 dan memang bitcoin sempat naik ke 18.386 ya sedikit lebih atas ya namun ini kelihatan ya ini pada saat dia closing disini artinya pada saat dia closing terus turun lagi disini body candlenya besar ya ini kelihatan ini kurang kurang begitu kuat gitu ya gak ada engulfing candlenya lalu dia mulai melemah melemah dan melemah nah kita lihat secara timingnya ya FOMC itu kan jam 2 ya kita lihat memang dia sempat naik pre FOMC jadi sebelum FOMC jam 1 pagi mulai naik pump biasanya initial pumpnya seperti itu gitu ya biasanya kalau teman-teman harus perhatikan kalau teman-teman trade news ini biasanya ini market mengalami kenaikan dulu pada saat eventnya dia mengalami penurunan atau mengalami penurunan dulu pada saat eventnya mengalami kenaikan biasanya hal itu terjadi jadi jangan percaya move pertama ini bukan artinya selalu seperti itu tapi rata-rata seperti itu gitu ya lalu kita lihat jam 2 baru mengalami penurunan dan downtrend terus sampai saat ini gitu ya kita lihat bitcoin sekarang di level 17.400 nah kita akan review secara kalau teman-teman mau bahas ini fase satunya small spot sell order selling itu FOMC pump jadi pada saat disini FOMC mulai naik disini ini mulai ada selling terjadi selling pressure mulai terjadi gitu ya selanjutnya disini kita lanjut lagi market makers distribute spot and widen spreads disini dia mulai bergerak baru yang ketiga ini jadi pelan-pelan terjadi selling dijual-dijual baru jualnya secara agresif makanya langsung mengalami penurunan jauh gitu kalau kita lihat di time frame 15 menit kelihatan ya awalnya saya lihat dulu ini ya awalnya dia mengalami penurunan sedikit gitu ya baru mulai agresif-agresif dan baru ini perlahan-perlahan dan sekarang dia sudah mendekati level supportnya lagi gitu ini untuk price action bitcoin nah kenapa bisa turun gitu ya FOMC mostly as expected kalau teman-teman tanya ini naik 50 basis point atau 75 basis point jawabannya adalah 50 basis point ya dan 50 basis point ini seharusnya positif dan jawabannya memang positif gitu dia sempat menaik tinggi ke area resistance 18.200 nah tapi kita sempat mention juga di dalam video bahwa yang harus diperhatikan adalah tone dari pidatonya Jerome Powell gitu ya nah lihat dari sini ya reach higher for longer artinya di sini kelihatan bahwa suku bunganya ini akan tetap tinggi lah ya lebih lama lagi for longer lalu Powell gave no entertainment to persistent questioning around a move to 25 basis point hikes artinya apa di sini salah satu dari tweetnya Ted Talks Macro ya dimana si Jerome Powell sendiri pada saat ditanya tentang kemungkinan naiknya sekitar 25 basis point dia coba ganti topik istilahnya seperti dodge lah menghindar dari topik tersebut gitu ya jadi kelihatan bahwa dia gak mau ngomongin seperti ini dan ada tendensi lebih ke arah hawkish tone dan artinya biasanya kalau hawkish ya market ini masih mengalami penurunan lagi dan memang itu yang terjadi gitu ya overall a clear attempt to talk the market back down karena sempat naik pada saat CPI naik positif gitu ya bitcoin naik positif CPI kita ke time frame 1 jam market positif CPI naiknya cukup signifikan baru diturunin lagi seperti itu makanya disini jangan formal long juga pada saat dia mengalami kenaikan kita bahas memang pada saat CPI dia bagus ada potensi kenaikan lagi tapi kita sudah mention area level resistance berikutnya dan ini ya cukup lumayan gitu kita memang lihat disini ada selling pressure di area ini ya jadi kita akan bahas karena selanjutnya bagaimana secara price action gitu ya khususnya teman-teman yang trading karena saya tahu kalau di grup telegram cukup aktif yang trading jadi kita akan bahas lagi lebih detail di video ini juga nah tapi sebelum itu kita ngomongin tentang CZ ya CZ ini lagi ada live di CNBC ada beberapa hal yang dia live CNBC kan cukup besar kita lihat ya CNBC followersnya 4,9 juta ya twitter follower dimana dia membahas no amount of withdrawals can cause issue for Binance jadi ya kemarin dia bisa Binance bisa handle withdrawal sebesar itu saya rasa itu sangat-sangat bagus sekali dan bukannya orang-orang lebih takut sama Binance ya atau atau gak mau pakai Binance saya rasa ini justru lebih ada trust lebih ada kepercayaan untuk Binance sendiri lalu dia bilang juga bahwa karena reserve mereka ini ini adalah hold asset 1 banding 1 jadi adalah 1 bitcoin untuk 1 bitcoin lalu kan sempat ada suspend untuk USDC withdrawal dan memang dia udah bahas ini sempat menimbulkan secara panik sedikit di dalam market tapi membahas bahwa USDC withdrawal tersebut itu karena bank conversion bank conversionnya dan harus menunggu working hours dari bank tersebut nah jadi ini adalah kira-kira dan saya rasa thought dari Binance itu udah clear ya CC handle it well sangat bagus sekali gitu jadi ya ini justru menimbulkan kepercayaan juga untuk kita kalau misalnya teman-teman menggunakan Binance tapi rekomendasi saya sebenarnya jangan stick to one exchange doang sebenarnya bisa ke beberapa exchange lain dan Binance ini menjadi salah satu pilihannya juga gitu dan ya kalau misalnya teman-teman belum ada Binance juga ya mungkin kalau mau download silahkan juga download gitu ya karena Binance ya kita tahu kemarin ada FAT dan sampai sekarang masih bisa clear juga secara fitur ada Binance Staking Binance Earn semuanya ada lengkap lah gitu ya jadi ya teman-teman feel free to join mungkin bisa daftar juga pakai affiliate di kode di bawah gitu ya di deskripsi jadi kira-kira itu dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam technicalnya gitu ya ini mungkin ya ditunggu-tunggu kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman overall kita akan bahas di time frame 4 jam ya satu hal yang kayak saya lihat dari sini ini kreditrisnya bagus sebenarnya dia mengalami penurunan yes ini bisa dibilang penurunan besar 5,7% tapi kita harus secara objectively saya rasa ini mungkin bisa hold ya area 17.300 17.400 jadi area ini ya ini area Fibonacci Fibonacci 1,618 1,65 untuk Bitcoin dan rata-rata bisa dibilang ini key level gitu ya golden pocket juga untuk Bitcoin biasanya bukan buat Bitcoin tapi secara Fibonacci levelnya gitu ya dan kita lihat dari sini dia ada testing ada testing lalu ada testing jadi alangkah bagusnya kalau misalnya Bitcoin turun ke area ini menemukan level support juga disini ada Exponential Moving Average 50-nya disini ya kita bisa lihat yang warna merah jadi menemukan level supportnya sekarang berada di kisaran area 17.346 ya lalu mulai kembali naik lagi mungkin yang terjadi bisa jadi dia turun sedikit ambil liquidity di bawah mungkin testing ke level 17.200 lalu naik lagi ke area ini jadi bisa kenapa dia turun ke bawah sini biasanya ini untuk mengambil stop loss orang gitu jadi banyak orang yang taruh stop loss di area ini jadi dia hit dulu ke bawah sini ambil liquidity baru naik ke atas jadi secara time frame saya lihat secara short term justru ini Bitcoin potensi mengalami kenaikan bukan artinya Bitcoin akan naik terus sampai 30 ribu bukan seperti itu gitu ya ini lebih karna untuk trading aja kalau teman-teman memperhatikan ya secara time frame berikutnya ini lebih ke pattern yang kita mau bahas nah ini pattern yang kita bahas juga rising watch pattern yang kita bahas disini secara skenario ini ada beberapa skenario yang saya ambil juga belum saya share di telegram tapi intinya disini kita melihat bahwa Bitcoin ini testing ke area resistance nya ya ini bahkan udah testing di bawah level ini nih gitu ya jadi ini akan cukup menarik ya sekarang ini mungkin waktunya untuk kita perhatikan apakah disini dia akan closing bagus ya closingnya di atas ini dan bisa bounce lagi atau dia malah mulai breakdown ya saya rasa kalau Bitcoin udah turun dari level 17100 itu harus was-was apalagi kalau teman-teman yang pasang posisi long seperti itu ya apalagi kalau terconfirm di time frame 4 jam ya itu harus hati-hati namun selama kalau dia masih di atas saya rasa masih ada potensi dia untuk bounce up lagi gitu ya karena momentum yang terjadi untuk Bitcoin ini masih cukup strong saya rasa dan masih bisa tap liquidity di atas lebih atas lagi gitu nah kalau kita di grafik ini secara target mungkin teman-teman sudah tahu yang kita bahas bahwa kita hoping untuk atau berharap untuk Bitcoin mungkin testing ke area liquidity di atas ini gitu ya 18600 18800 dan saya rasa ini masih possible dengan momentum yang ada juga sih gitu ya bukan artinya Bitcoin akan kembali naik ke level 20 ribuan atau ke atas lagi tapi saya rasa ini secara short term dia bisa testing ke area atas ini baru gitu pada saat di atas harus berhati-hati gitu ya posisi shortnya banyak karena resistance area di atas ini tuh di level 18 ribuan tuh ada dan memang secara range ya secara range untuk Bitcoin ini jauh berbeda ya kita lihat secara range dulu Bitcoin ya lumayan ya ini level 18 ribu sampai level 25 ribu cukup besar sekali secara range-nya ini naik 34% turun 26% saat ini kita lihat range-nya Bitcoin ya ini dia naik 16% turun 12% jadi secara range ini jauh berbeda gitu ya ini smaller movement ya ini pun sebenarnya kita gak bisa bilang ini big movement juga gitu ya big movement itu kalau kita perhatikan sebelumnya nah kalau teman-teman lihat dari sini ini baru big movement nih dimana range-nya tuh jauh 50% bisa sampai 90% dan lain-lainnya dan biasanya smaller movement seperti ini ini menjadi accumulation zone buat orang gitu ya buat big player mulai akumulasi-akumulasi dan mereka bisa ya istilahnya big movement bisa pump the market atau dia mengalami penurunan lagi seperti itu jadi kira-kira ini untuk Bitcoin nah satu hal yang menarik itu saya lihat di Bitcoin Dominance secara time frame daily kita bisa lihat Bitcoin Dominance ini mulai warna merah gitu ya benda merahnya ini merahnya masih strong sih untuk saat ini ya secara time frame 4 jam ini kelihatan dia dari ada trend line disini mulai break mulai uptrend gitu ya lalu disini mulai ada pelemahan saat ini mulai ada pelemahan artinya apa artinya ini altcoin mulai bergerak jadi pada saat kalau misalnya Bitcoin mulai mengalami kenaikan saya rasa altcoin naiknya juga akan cukup signifikan juga dan possible kalau kita lihat seperti ini kita ambil nah seperti ini nah kita lihat dari sini menjadi support lah secara short time ya possibility nya adalah mungkin kalau ini bagus ini alt Bitcoin Dominance nya akan kembali mengalami penurunan mungkin testing ke area ini artinya altcoin akan cukup performing dulu gitu ya baru dia ada bounce up lagi baru mulai mengalami kenaikan lagi jadi ini seperti untuk koreksi sedikit lah gitu mengalami pullback dulu jadi ini untuk Bitcoin Dominance dan kira-kira mungkin itu dulu untuk update sekilas untuk Bitcoin dan pergerakan market crypto berikutnya juga jadi teman-teman bisa perhatikan juga dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa to share videonya like ataupun subscribe dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video bye-bye